Seolah tak ada habisnya membuat sensasi, Aldi Tahir kembali bikin gerah. Usai mengaku tidak malu, mengaku pansos lewat sensasi menjadi ustad dadakan, Aldi kini terang-terangan menyentil Deddy Korbusier. Mantan suami Dewi Persik ini mengunggah lagu tentang poligami yang menyertakan nama Deddy di antara liriknya. Kalau bertanya soal goyang poligami, goyang poligami setelah insya Allah istri kita bilang, oke mas gak apa-apa, ini kita goyang. Lirik lagu yang dinyanyikan Aldi berisi ucapan terima kasih sekaligus kritik terhadap sang mantan mentalis agar tidak mengunggah konten video bersama Dinar Candy yang menurutnya tidak layak ditonton oleh generasi milenial. Justru gue mau nanya pertanyaan gue, pekerjaan Deddy Korbusier apa? Mengupload postingan maksiat sama Dinar Candy? Nah itu pertanyaan gue, tolong dijawab. Ini adalah romantisme, ya sekali lagi ini adalah romantisme saya dengan my brother Deddy Korbusier. Karena saya cinta dia, saya mau cium pipi dia. Jika Deddy pandai bersikap defensif bila diserang dengan sesama selebriti, kali ini kekasih Sabrina Kairunisa itu seolah membiarkan Aldi mengeksplor kritikannya. Deddy justru merasa terhibur oleh sikap Aldi yang terkesan seperti polisi moral bagi selebriti dan netizen. Saling sindir antara Aldi dan Deddy Korbusier di sosial media membuat hubungan keduanya menjadi perbincangan. Banyak yang menduga Aldi dan Deddy sama-sama mengambil keuntungan dari ramainya pemberitaan soal perseturuan mereka. Aldi Taher pansos sama Aldi Korbusier, iya. Dan Deddy Korbusier juga pansos sama Aldi Taher, iya. Tapi insya Allah pansos hal yang berfaedah. Nah gitu. Terima kasih telah menonton!